Jalan-jalan Provinsi Jawa Barat di Indonesia merupakan provinsi dengan aset pariwisata yang begitu banyak, seperti wisata bahari, wisata etnik, wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata kota, wisata sosial, wisata alternatif, dan sebagainya yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata besar adalah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memiliki banyak destinasi wisata yang berpotensi cukup besar untuk menarik minat wisatawan. Di Kabupaten Cirebon terdapat sejumlah objek wisata dimulai dari wisata belanja, wisata religi, wisata alam, dan juga ciri khas budaya Cirebon. Terhusus untuk budaya, Cirebon sudah menjadi kota pusaka memiliki banyak peninggalan budaya yang menjadi modal bagi pengembangan pariwisata. Daerah Jamblang terletak di sebelah barat pusat kota Cirebon, yaitu 10 km dari kota Cirebon atau dari keraton Kasepuhan Cirebon. Jamblang berlokasi di wilayah strategis sebab dilalui lintasan jalan utama nasional yang menjadi arus pertemuan dari wilayah Bandung dan Jakarta. Sejarah berdirinya Jamblang, pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah sebagai Sultan pertama Cirebon. Wilayah ini menjadi benteng pertahanan paling barat negara Cirebon. Hal ini terlihat dari beberapa peninggalan sejarah, seperti makam Kijaga Bayan, salah satu panglima perang Sunan Gunung Jati, dan Masjid Kuno Kebagusan, yang seusia dengan Masjid Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon. Selain itu, keberadaan Sungai Krian yang melintasi wilayah Jamblang, pada tempo dulu, sungai berperan sebagai kawasan lalu lintas yang dapat dilayari perahu atau kapal ke arah pedalaman dari pelabuhan Cirebon. Kewak Lenteng ini sudah mengalami banyak kerusakan apa, Nah, sejak itu baru diperbaiki-perbaiki, renovasi dan sebagainya, bagian depan, bagian. Lenteng ini sebetulnya di situ diterangkan bahwa berdirinya itu kira-kira lebih kurang 300 tahun sebelum prasasti ini dibikin. Prasasti yang kiri-kanan Lenteng itu 300 tahun, jadi sekitar abad 14. Pada waktu itu memang bertahdian katanya hubungan Lenteng itu yang satu kekurangan pembikinan Lenteng ini diminta dari Masjid Agung Kesepuhan. Sejarah juga mencatat bahwa sungai ini pernah dilalui oleh Laksamana Cengho saat berlabuh ke Cirebon dan menyusuri hingga ke Jamblang untuk mendapatkan bahan utama pohon jati yang berkualitas di daerah ini. Jamblang mempunyai sejarah tersendiri yang merupakan bagian dari Cirebon tempo dulu yang sampai sekarang masih kuat tertanam di dalam masyarakat Jamblang dan sekitarnya. Kawasan ini menjadi saksi multi etnis yang hidup rukun dalam satu lokasi dari dahulu hingga saat ini. Yang datang ke sini itu berbagai agama, ada agama Islam, agama Hindu-Buddha, yang Hindu-Buddha mengusulkan supaya didirikan tempat ibadah. Nah jadi tempat ibadah itu ya didirikan Lenteng di sini, disini Lenteng, yang Islamnya itu ada masjid tapi di daerah Siti Winangun. Nah itu sejarah, makanya terkenal Jamblang itu karena disini ada pohon Jamblangnya, banyak pohon Jamblang. Cuma sayang ada satu yang masih hidup tapi udah ditebang, udah hilang. Ya ada juga sih, masih ada, kalau dicari ada. Di sini dagang, dagang usaha, ya. Jadi pangeran Laksana Cengho itu datang itu dengan pasukan orang-orang yang dagang, berlabuh di sini. Jadi merencanakan perdagangan memperluas usaha di daerah Cirebon itu. Keberadaan kelenteng kuno yang menurut cerita salah satu kayu utama atap berasal dari Masjid Sang Cipta Rasa Kasepuhan Cirebon dan kota tua pecinan yang eksotis. Rumah ibadah gereja dan masjid menjadi saksi sejarah keharmonisan sosial budaya yang dapat dijumpai di lokasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Beralih ke Sitiwi Nangun yang melupakan pedukuhan tertua dan telah ada sebelum adanya negara kesultanan Cirebon berdiri. Daerah ini memiliki keistimewaan. Penduduknya telah beratus-ratus tahun menjadi pengrajin gerabah hingga saat ini. Gerabah Sitiwi Nangun bukan hanya sebuah benda, tapi juga bernilai sejarah dan budaya. Jamblang juga telah dikenal sebagai salah satu kuliner khas Cirebon yang telah grow nasional dengan sajian khas nasi jamblang. Sebetulnya programnya adalah kita ingin agar seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Jamblang ini menjadi desa wisata. Karena kami melihat bahwa masing-masing desa yang ada di Kecamatan Jamblang adanya punya potensi. Oleh karena itu kami ingin mewujudkan menjadi kawasan wisata terpadu. Potensinya apa saja Pak? Potensinya kalau kita lihat dari desa Jamblang itu ada gedung-gedung tua, disitu ada kelinteng tua, terus kalau Sitiwi Nangun ada gerabah, ada juga masjid tua, Al-Quran tua. Terus kalau di desa Wangun Harca ada pelahan ikan atau pindang, itu kan kalau di desa Bojong ada kulinernya seperti keblok, seperti kelumpuk melarat, terus kalau Bojong lornya ada juga ada seni tarinya seperti blok-blok ceng atau topeng. Bukan hanya itu, Jamblang juga memiliki banyak warisan budaya kuliner lainnya seperti tape bakung, keblok, olahan bandeng, dan kerajinan mainan dari bahan limbah seperti perahu otok-otok yang membuat kita bernostalgia di masa lalu. Ini pancake tape bakung lor. Rasanya luar biasa. Sangat menggigit lah. Begitu dimakan, dia tidak enak di tenggorokan itu. Jadi sangat enak sekali. Jadi pada belilah tape ini. Tidak jatuh beli pancake tape batung lor ini. Yang khas apanya, Bu? Tapenya, Pak. Tapenya ini beda dari tape-tape yang pada ujung yang biasa saya makan. Kan di sini ada banyak tape ya. Sele tape dari kuningan. Nah, itu tapi ini rasanya itu, tidak tahu saya tidak bisa menceritakan saking enaknya. Saking enaknya, jadi saya tidak bisa bercerita. Saya sudah habis tiga. Wisatawan bisa menikmati sajian makanan khas daerah juga membeli oleh-oleh produk turunan tape. Seperti pay tape dan pancake bakung. Ada juga bawang goreng dengan aneka variasi. Pertanyaan dari tape ketan bakung lor. Jadi kita tidak memakai pewarna buatan. Tapi memakai pewarna dari alami. Dari daun katuk. Ini juga banyak manfaatnya. Tentunya daun katuk ini kan bisa digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui ya. Bisa menambah air susu. Apalagi ini kan di dalam tape prosesnya. Jadi tentunya tape ini lebih sehat dan juga lebih enak. Kemudian juga untuk yang model puding jagung seperti ini. Ini puding jagung kalau ini. Kemudian juga puding dari semangka. Puding semangka namanya. Ini seperti ini. Tapi isinya tetap tape. Selamat berwisata ke Jamblang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton